Saya kira kalau soal pesawat jatuh itu cara, kalau saya punya pikiran, Tufalek, ngerti gak Tufalek? Siap endingku kembali lagi di Bengi Show, kali ini ingin ngobrol-ngobrol santai nih, tentang ramalan, karena gini Tapi gak nak panganannya pasangnya? Ada-ada ini Makanannya dong, makanan, makanan, makanan Itu enak deh, malah lebih cepat, kenyangnya Makanan, makanan Yang, Mas Pulu ini kan lagi banyak yang meramal, Mas Pulu kan tadi cerita pernah koma, gitu? Kalau dari yang dulu deh, percaya gak sih ramalan itu? Meramal itu apa? Meramal Meramal Selama ini aku gak pernah gitu-gitu sih Jadi Gak percaya? Ya, katakan gak percaya lah pribadi saya, tapi gak tahu untuk orang lain ya Kalau dari Mas Pulu? Saya kan punya Tuhan Saya gak mau hidup saya diperkirakan manusia Ya kan? Ya kan? Kepastian atau ketentuan Tuhan itu jelas, pasti Saya terlahir, saya akan hidup segala macem, segala macem, segala macem, sampai nanti akhirnya harus pulang Setiap hidup ini, prosesnya Sebagai mana yang ada di agama saya, di kitab agama saya atau Alkitab, juga semuanya dijelaskan semua, sudah Jadi ngapain saya harus percaya? Ya kan? Tapi kan terkadang aku lihat, waktu Mas Pulu sempat koma Itu kan banyak orang yang mati suri Itu kan ramalan, apa mimpi? Yang dirasakan waktu koma itu apa Mas Pulu? Saya gak merasakan apa-apa Kayak orang tidur aja Terus bangun, lah proses mulai bangun ini kan karena ada pengaruh medis Pengaruh bius, pengaruh segala macem, apa Karena proses koma saya bukan koma yang karena Yang karena memang koma, memang ditidurkan Nah, jadi oleh dokter ditidurkan oleh karena apa? Oleh karena nafas saya berat banget, sehingga harus dipasang ventilator Harus dipasang alat bantu bernafas Itu kalau dalam kondisi saya sadar Mungkin gak sanggup dipasang itu, terus dan ini dan ini dan sebagainya Jadi ditidurkan selama 8 hari Ini kalau ramal gak yakin lah ya Saya gak percaya Kalau yang juga gak yakin Tapi kan banyak nih peramal-peramal meramalkan 2020 Misalnya contoh pesawat jatuh dan sebagian terbukti Gimana? Itu saya kira kalau pesawat jatuh itu cara Kalau saya punya pikiran, Tufalek Ngerti gak Tufalek? Tufalek apa tuh? Tufalek itu Tufalek itu bahasa Belanda itu Ngerti bahasa Belanda tau? Oh dibilangin lahirnya aja bareng Gajah Mada Ya pasti tau lah yang namanya bahasa Belanda Tufalek itu cara kebetulan aja gitu loh Pesawat jatuh nanti ini nih Secara kebetulan aja saya kira ya Jadi prediksi aja kayak main bola yang menang A atau menang B? Nah Kalau gak A, B Prediksi Prediksi itu kan boleh bener boleh enggak ya kan? Tapi kalau saya sederhana aja Kalau ada orang sakti katanya bisa ngeramal ini Sederhana kok jawaban saya Baru ngeramal Dewi Kenapa dia gak ngeramal dirinya sendiri Coba apa? Ngeramal dirinya sendiri seperti apa misalnya? Contohnya begini orang bisa membuat orang lain kaya Ya kan? Kenapa dia gak bikin kaya dirinya sendiri? Kaya dirinya dulu baru orang lain Baru orang lain kan gitu Secara akal sehat kan begitu Bikin kaya dirinya sendiri dulu Baru dia bikin kaya orang lain kan gitu Lewong dirinya sendiri aja makan masih patungan Makan masih minta diramal tadi Iya Dia pedepat makannya dari yang diramal tadi Ya ini maaf ya bukan kita itu Kita hanya diskusi aja supaya yang netizen saya ini paham Jadi gak perlu terlalu percaya meramal Karena kalau saya Kalau meramal itu Ya Saya tiap hari pakai kartu tarot Tiap pagi setelah doa Iya Tapi itu hanya sebagai menurut saya Jembatan Jembatan aja maksudnya Saya cuma lihat kok mirip ya Oh hari ini ya gini cuma itu doang Ya Jadi bukan yang saya yakinin bahwa Hari ini harus seperti ini Iya Dan itu kadang-kadang kebetulan Iya Pekerjaan setan Kalau di agama saya Iya Ini pekerjaan setan lah tinggal kita tanya Sakti mana kamu sama Tuhan saya Bener ya Iya lah Kok yang menciptakan langit seisinya ini Tuhan kok Ngapain kita masih percaya sama yang Karena ramal-ramal itu kan kadang-kadang ada yang lamarannya bagus seneng Hmm Kalau ramal-ramalannya jelek Ya sekarang orang yang diramal itu kan Misalnya hari ini misalnya 10 orang itu mungkin ada satu orang yang Benar Benar Jadi omongan itu disebar ke lain orang Kemana-mana Gitu kan Itu hanya prediksi semata aja ya Betul Prediksi Gitu loh Pernah diramal gak? Enggak pernah Ramal diri sendiri? Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Memohon aja kita Enggak pernah diramal Nanti sore mau grimis katanya Enggak pernah Harus kundung Itu gimana itu? Kalau ramalan cuaca Kalau itu kan logika Logika itu BMKG Ada ilmunya BMKG B BMSuki BMKG B H B H B H Bi H yang punya dia BMKG Ada ilmunya Ilmu geologi Giofisika Geometri Biologis Wah apa sih kok biologis Apa ini yang dihafalin biologis doang baru saja ngomong apa? mentang-mentang lama gak menyalurkan biologis bisa gak meramal kira-kira ukurannya berapa? menebak atau meramal merprediksi beda gak? beda meramal itu kan masih mencari-cari kalau menebak itu langsung oh iya iya kalau mau prediksi apa yang? bedanya apa prediksi? meramal sama gak? enggak kalau prediksi kan perakiraan cuaca perkiraan tadi saya misalnya bukan ramal ini ya saya nebak nih biaya ukurannya 34 itu menebak? bener apa salah? kalau prediksi berarti antara 33 34 prediksi itu 32 34 kalau prediksi kan seperti itu kalau ngeramal mencari-cari mencari-cari berarti tidak sesuatu tidak pasti kalau ngeramal ini ada pengaruh mistis orang selalu kaitannya sama mistis mistis tapi kan ada orang yang punya kelebihan seperti itu ada ada ini tinggal kepercayaannya orang-orang itu aja kalau saya gak percaya kalau saya ini dari awal saya memang gak mau diramal karena saya memang takut malas karena saya gak yakin itu benar jadi yaudah itu kepercayaan saya tergantung pada manusianya kalau manusianya mau ya silakan ya silakan itu aja jadi kita gak boleh menjelaikan jadi kalau saya ngomong jaman sebelum main tesi minum prostrek oh kira-kira mas tesi itu meramal itu meramal atau apa prediksi prediksi lah itu meramal lah itu meramal ya meramal tinggal antara iya atau tidak ya kalau jatuh atau tidak makanya itu kadang-kadang orang-orang itu membuat sesuatu yang menyebarkan ketakutan itu makanya ada bencana di Indonesia wah jadinya paranoid sih menurut aku ya itu gak perlu menurut saya ramalan gak perlu lah penting kita yakin dari sini yakin aja lah ya gak perlu didengar harusnya jalannya aja jalannya aja sebagaimana air mengalir ya kan kayak lagu air mengalir sampai jauh Perawan Solo Perawan Solo itu oke jadi oke kenyataan kok oke yang mana Perawan Solo Perawan Perawan Solo Pengawan 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 Solo pengawan Solo ku jadi intinya gitu ya ada tambahan gak kira-kira ramal merah kamu percaya gak kalau dari aku sih enggak kenapa enggak percaya kalau mendengar iya tapi tidak mengutamakan itu malah jadi bikin paranoid yang ada kok orang shio harus gini-gini itu ramal berarti shio ini ini padahal shio ini semua kan iya lu gini-gini tapi mungkin kalau mau pakai ramalannya yang positif untuk mengantisipasi boleh kali tapi kalau udah yakin itu enggak bener kita enggak yakin sudah enggak usah enggak usah itu tergantung manusianya aja misalnya aku gak percaya dan aku percaya kalau ikan ayam ini enak percaya ya udah percaya makan aja enak ya ayangnya bukan ayam sapi enak gak beli sapi wah katarak hahaha ayam kata capi wah bukan ayam itu ikan kucing kucing jadi kan tergantung apa yang kita percaya ya iya kan sekarang kita minum makanya ada istilah iman iya kan iman ini kan tinggal kita percaya apa keyakinan kita kan lah atas dasar Alkitab atas dasar kitab sampean Alquran gitu sehingga menjadikan kita beriman kalau kita punya Tuhan denger gak ngerti gak ngerti saya jadi intinya kemen-kemenin dari para legend ini ternyata juga gak percaya ramalan jadi menurut saya ramalan hanya sebagai jembatan bully tapi kalau keyakinan kita udah gak mau diramal ngapain kita dengerin itu maka sekarang kan dirubah kalau dulu kan ramalan cuaca iya sekarang ramalan hidup prakiraan cuaca oh ya prakiraan bisa bener bisa enggak sekarang prakiraan bukan ramalan sejauhnya kita tengok penjara deh hehehe dua kali bro S2 bro tapi ada yang ramalan gak waktu itu? Mas Polo ya waktu itu artis akan masuk penjara tiba-tiba sampean masuk penjara aduh ada yang ramalan gak nih? NTC minum prostek ada yang ramalan gak? ada dulu ini ada 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 yang ramalan gak? serius? dulu Mangaloren yang ya Mangaloren yang pernah denger gak? kalau dia itu udah tau ngramal begitu mau diingetin mau diingetin oh iya iya kayak temen satu tuh yang kita lihat peramal ternyata dia kena kasus juga nah harusnya dia tau dong ya sih akan ada polisi datang si sayo si sayo sayo si sayo si sayo si sayo si iya iya lah pokoknya itu tau isi harusnya tau dong enak dong kalau gitu enak dong hidup oh besok pagi gue akan dapat duit nah kalau ngeramal juga bisa kalau ngeramal bisa ngeramal dong ternyata eh hati-hati loh kamu harusnya ya kan iya diingetin bisa mengantisipasi lah kan begitu oke inget ya jangan percaya ramalan hanya sebagai jembatan aja yes kalau percaya untuk sebagai apa kesenangan aja ya tidak untuk diyakinin ya tidak untuk dipercaya tapi kalau memang yakin tidak ya jangan nonton ya supaya tidak terbawa itu terbawa itu oke terima kasih yang Mas Polo ketemu lagi yang siap terima kasih aycken Datнь ay 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 Terima kasih telah menonton!